Belasan seniman dari Banjar, Kelingkung, Desa Letunuh, Ubud, Kabupaten Giyanyar, Bali membuat patung proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, menggunakan bahan dari anyaman bambu. Proses pengerjaan mulai dari pengumpulan bahan hingga penganyaman ini pun berlangsung kurang lebih 2 bulan. Ratusan bambu untuk membuat patung Soekarno ini didatangkan dari Kabupaten Bangli. Patung ini mulai dipasang di salah satu objek pariwisata alas arum di wilayah Tegelalang, lengkap dengan tempat duduk juga berbahan bambu. Dengan tinggi 15 meter dan bobot mencapai 3 ton, patung ini diklaim menjadi yang terbesar dan tertinggi di dunia. Diharapkan dengan hadirnya patung ini dapat mendukung pariwisata Bali, dan bisa menjadi ikon baru pariwisata di Pulau Dewata.